Ahli hukum asumsi dan law of attraction, inilah ciri-cirinya. Hukum asumsi dan hukum atraksi atau law of attraction bisa dilatih sampai tingkat ahli. Di video ini Pak Alang akan tunjukkan ciri-ciri utama seseorang yang sudah mahir menggunakan hukum-hukum manifestasi itu. Nah, panjangnya bisa mencocokkan diri, kira-kira sudah seberapa mahir keahliannya. Jangan-jangan mulai babar belas belum ngerti apa-apa. Jadi ayo ikuti pelajaran ini. Berikut ini Pak Alang syarikan empat ciri utama seseorang yang ahli hukum asumsi dan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Ini versi Pak Alang ya. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri artinya adanya rasa perasaan mendalam disalubari bahwa aku mampu melakukan segala sesuatu. Aku mampu menjadi segala sesuatu. Aku mampu memiliki segala sesuatu. Aku mampu mengatasi setiap perintangan. Aku mampu mendapatkan apa saja yang aku mau. Begitulah. Tetapi jangan keliru ya. Percaya diri ini didasarkan pada penyerahan atau kepasrahan total pada kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang lebih tinggi. Atau kuasa Tuhan lah. Atau semestalah. Ada orang mengatakan semestalah ya silahkan aja. Jadi percaya diri disini bukan didasarkan pada kehebatanku, kepintaranku, kemampuanku, tetapi pada kehebatan dia yang maha tinggi. Nah, iki ora gampang para sederet. Kalau orang tak pernah mampu memaknai dan merasakan kasih Tuhan, ya sulit setengah matai. Maka panjangan perlu berlatih mengasah kualitas spiritual dalam berrelasi dengan kusialah. Sementara itu, bagi orang yang sudah memiliki kualitas percaya diri, dia akan selalu ceria, berseri-seri, damai, karena merasa selalu menjadi pemenang. Nah, panjangan beriwek. Yang kedua, ciri kedua. Terampil menetapkan tujuan. Seorang ahli hukum asumsi dan hukum tarik-menarik akan mudah menentukan tujuan jelas apa yang menjadi kehendaknya. Ia tegas, aku mau ini, atau aku mau itu. Ia tidak ragu-ragu, selalu positif dan optimis. Mengapa? Ya karena ia merasa percaya diri mampu mendapatkan apa saja yang ia kehendaki, seperti yang saya terangkan sebelumnya. Hal ini mirip ketika panjangan lagi kehausan lah. Dilalah gimbol date cash sejuta rupiah. Panjangan banjur melebu warung, arep tuku teh botol. Tentu saja panjangan mantap penuh percaya diri bilang pada penjaga warung. Mbak, tuku teh botol sosrohnya siji baik. Panjangan gak ada keraguan sedikitpun, karena punya uang lebih untuk sebotol teh botol sosroh, sehingga regane, ya mungkin lima ngewu. Ini important. Tetapi coba kalau duit-duit panjangan mau sebuah repes upamaneh. Melbu warung bingung ngartuk apa, datuk sebuah untuk apa. Makanya tak berani menetapkan tujuan mau beli apa. Nah, orang yang benar-benar percaya diri karena merasa dikasih kusialah, itu rasanya kayak duit-duit. Orang mau sejuta malahan, tapi trilunan rantai-ntek. Punya kehendak apa woy kok kelakon. Asal kehendak yang mengandung kebecian, ya. Mujizat pahit terjadi. Kemudian ciri yang ketiga. Nah, ciri yang ketiga adalah aktifasionis. Atau doer, artinya orang yang senang bertindak. Seorang alih hukum asumsi dan hukum tarik-menarik adalah seseorang yang gemar bertindak. Berusaha selagi ada kesempatan. Ia mencoba jalan ini, lalu mencoba jalan itu. Ia tidak menyerah terhadap kesulitan. Thomas Alva Edison itu menghadapi seribu kesulitan terlebih dulu, hingga akhirnya terciptalah lampu bijar. Jelas sekali Thomas Edison adalah seorang ahli hukum metafisika, walau ia tidak menyadari hal itu. Bahkan ia palingan juga tidak mengerti apa itu hukum asumsi dan apa itu hukum tarik-menarik. Tetapi ia adalah penguraktik hukum metafisika yang hebat itu dengan penemuan lampu bijar yang luar biasa itu. Dalam hal ini, banyak orang keliru memahami alias gagal paham. Di pikirnya hukum asumsi dan hukum menarik-menarik itu praktiknya adalah visualisasi, afirmasi sambil teriak-teriak, sampai merdot ke gulu, lalu melupakannya dan selesailah. Tak perlu mengerjakan apa-apa. Nah yang gini ini yang menyesatkan, kalau manifestasi bisa terjadi hanya dengan begitu, tentu saja kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, sekolah, rumah sakit, universitas, pabrik-pabrik, kapal-kapal, dan semuanya harus berhenti beroperasi. Tidak ada gunanya. Kenapa? Ya kalau butuh uang cukup afirmasi saja. Kalau sakit dan ingin sembuh ya cukup scripting saja, tidak perlu ke rumah sakit. Kalau ingin jodoh cukup visualisasi saja. Dan lain-lainnya. Anehnya, informasi yang kayak gini ini malah banyak orang mempercayai ya. Sampai-sampai bintang The Secret yang bernama John Asaraf itu mengkritik orang-orang demikian itu dan menyebutnya sebagai bullshit. Salah satu hukum metafisika yang ada itu dinamakan The Law of Action atau hukum tindakan. Jadi tindakan adalah bagian penting dari proses manifestasi. Menurut Pak Lang menjadi bagian terpenting, bukan hanya penting ya, paling penting. Tindakan adalah doa terkuat yang menggerakkan hati kusialah untuk membantu pancendengan. Sekali lagi saya katakan, tindakan adalah doa terkuat untuk menggerakkan hati kusialah untuk membantu pancendengan. Jadi berdoalah selain dengan bentuk ibadah ritual, berdoalah juga dengan wujud tindakan. Ada ungkapan indah yang uniknya begini. Nature guides rolling stones. Ungkapan itu bermakna bahwa alam ini akan memandu jalannya batu yang menggelinding. Sebuah batu harus menggelinding dulu, barulah semesta bisa mengarahkannya, mau belok kanan atau kiri. Jadi pancendengan harus bergerak dulu, berusaha dulu sekuat jiwa raga. Barulah Tuhan menggerakkan langkah-langkah pancendengan, mengarahkan langkah-langkah pancendengan. Kalau pancendengan diam saja, waktunya melantik di muu scripting atau visualisasi, ya Tuhan mau mengarahkan apanya dari pancendengan. Nah sekarang pancendengan sendiri bagaimana? Apakah pancendengan seorang aktifasyonis, seorang doer, seorang yang senang bertindak, atau seorang yang suka menghabiskan waktu untuk visualis saja sebanyak hari. Esok, awan, sore, bengi, subuh, visualisasi. Awas, pancendengan bisa kentir. Begitulah prosedur tiga ciri utama seorang ahli hukum asumsi Neville Goddard dan hukum tarik-menarik atau hukum law of attraction. Kalau pancendengan pengen jadi ahli, ya ikuti ciri-ciri itu. Boko setidik perbagi kualitas sikap pancendengan sesuai ketiga ciri itu. Asalkan tekun, lama-lama jadi ahli. Tetapi pancendengan harus sabar. Ora perlu gigi mongso, ora sah ke susu. Sampai jumpa. Salam seger waras. Waras wiris kagem panjengan sakberayat minolnya. Maturnuhun.